Taukah kalian seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla? Nikola Tesla diklaim sebagai ilmuwan yang sangat jenius. Ia juga merupakan ilmuwan besar di abad ke-19 yang telah melahirkan beberapa penemuan menakjubkan. Sayangnya, sedikit sekali referensi mengenai Nikola Tesla. Kisah hidup dan biografinya tidak banyak beredar. Tapi siapa sangka, walaupun Nikola Tesla memiliki otak dan pemikiran yang sangat cemerlang, ternyata Nikola Tesla kerap mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan loh sebagai ilmuwan. Mulai dari ditipu oleh sesama ilmuwan, dicampakkan oleh seorang kapitalis besar, hingga harus menjalani masa tua yang tragis dan kesepian, sampai-sampai ia ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa seorang diri setelah berhari-hari dari kematiannya. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana pahitnya kehidupan seorang Nikola Tesla yang telah mendedikasikan dirinya untuk meneliti teknologi demi kebaikan umat manusia di masa depan. Tapi, karena sangat panjang, maka konten ini akan dibagi menjadi dua bagian. Di konten ini, kita akan membahas bagaimana Nikola Tesla berjuang dan meniti karir sebagai seorang ilmuwan, namun malah berakhir dengan ditipu oleh rekannya sesama ilmuwan terkenal. Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan sekaligus penemu di bidang kelistrikan dan fisika modern di abad ke-19. Ia banyak memukau masyarakat di zaman itu dengan penemuan-penemuannya yang menakjubkan dan tidak terpikirkan di benak penemu-penemu lain di zaman itu. Ia bahkan disebut juga sebagai seorang futurist, yakni ilmuwan yang mampu menciptakan penemuan-penemuan yang sangat hebat untuk masa depan, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Ketika ia masih muda, ia telah mematenkan banyak temuannya yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat kala itu. Tesla telah mematenkan motor induksi arus listrik bulat-balik atau alternating current atau AC yang ia ciptakan. Ia juga mematenkan arus AC polifase yang membuat dirinya menjadi ilmuwan yang kaya raya. Meskipun ia lahir dan besar di abad ke-19, namun kala itu Nikola Tesla sudah berpikir untuk menciptakan sebuah alat yang mampu menghantarkan daya listrik dan penerangan tanpa perlu menggunakan kabel. Ketika di abad 21, kita sedikit demi sedikit beralih ke teknologi wireless atau tanpa kabel, dua abad silam, Nikola Tesla telah bereksperimen untuk menciptakan transmisi nirkabel yang aman dan menjangkau seluruh dunia. Ia juga sudah mulai menciptakan kapal tanpa awak yang dikendalikan oleh remote control dari jarak jauh, di mana temuan seperti ini nampak sangat baru dan mustahil bagi teknologi di abad ke-19. Kejeniusan dan kesuksesan temuan-temuan Tesla juga menarik perhatian beberapa konglomerat di Amerika. Banyak dari mereka akhirnya menginvestasikan uangnya dalam proyek-proyek futuristik Tesla. Namun siapa sangka, Nikola Tesla yang polos dan baik ini juga kerap menjadi sasaran penipuan dan penindasan oleh ilmuwan lain. Ia juga pernah mengalami dicampakkan oleh konglomerat yang tidak menyukainya. Terkadang kehidupan seorang ilmuwan itu tidak berakhir manis, seperti gemilang kesuksesan karirnya. Di akhir hayatnya, Nikola Tesla harus berhadapan dengan kebangkrutan dan menderita gangguan syaraf akibat dicampakkan oleh investornya. Impian-impiannya kandas. Ia hidup sendirian berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lainnya dengan uang seadanya tanpa ada penghasilan yang pasti. Bahkan ia ditemukan meninggal seorang diri di dalam kamar hotel dengan kondisi jasadnya ternyata telah ditinggalkan oleh nyawanya selama beberapa hari. Nikola Tesla adalah salah satu contoh ilmuwan jenius yang memiliki akhir hidup yang mengenaskan. Bagaimana cerita kehidupannya, mulai dari ia membangun karirnya sebagai seorang ilmuwan, kemudian menuai kesuksesan, lalu ditipu rekan sesama ilmuwan, dicampakkan oleh investor yang juga merupakan salah satu elit pengendali perekonomian dunia, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam kamar hotelnya. Nikola Tesla sebenarnya sudah menunjukkan bakat futuristik sejak kecil. Saat kecil, ia sering bermimpi dan mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu kebanyakan berisikan gambaran-gambaran mengenai teknologi yang kemudian akan dia ciptakan saat ia sudah besar. Nikola Tesla bukan berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya adalah seorang pendeta, dan sebenarnya ayahnya berniat untuk menjadikan Nikola Tesla seorang pendeta juga. Namun ternyata, sejak kecil, Nikola Tesla sudah menunjukkan bakat yang sangat besar terhadap ilmu fisika, matematika, dan kelistrikan. Saat remaja, Nikola Tesla sempat menderita penyakit kolera yang parah, sehingga ia hanya bisa menghabiskan waktunya di dalam rumah dan berbaring dengan lemah. Ayah Nikola Tesla yang frustasi akhirnya berjanji, jika Tesla berhasil sembuh dari penyakitnya, maka ia akan mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah teknik. Kesembuhan Nikola Tesla pun datang. Sesuai janji, Nikola Tesla akhirnya mengenyam pendidikan teknik di Imperial Royal Technical College pada tahun 1875. Selama dua tahun pertama ia menempuh pendidikan, Nikola Tesla sudah mengundang kekaguman para dosen karena kejeniusannya. Dekan Fakultas Teknik bahkan memuji Nikola Tesla dalam suratnya kepada ayah Tesla yang berbunyi, Anakmu adalah bintang peringkat pertama. Tapi sayang, menginjak tahun ketiga, Nikola Tesla mulai terlibat dalam perjudian dan perempuan. Kuliahnya kacau. Ia juga memutuskan hubungan dengan keluarganya. Untuk menyambung hidup, ia bekerja di kota Maribor di Slovenia sebagai jurugambar dengan upah 60 florin per bulan. Tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest, Hungaria dan bekerja di sebuah perusahaan telepon bernama Budapest Telepon Exchange. Tesla ditempatkan di sana sebagai kepala teknisi listrik. Di sini, ia melakukan banyak perbaikan pada peralatan stasiun pusat. Ia juga mengklaim telah menyempurnakan repeater dan amplifier telepon. Setahun kemudian, ia pindah ke Continental Edison Company. Di sini, ia belajar banyak hal tentang teknik dan kelistrikan. Ia memasang lampu pijar dan sistem pencahayaan lainnya di seluruh kota. Segera, bakat Tesla ini mendapatkan perhatian oleh manajemen perusahaan. Ia mulai diminta untuk merancang dinamo dan motor pembangkit dalam versi yang lebih baik daripada yang sebelumnya dipakai oleh perusahaan. Ia juga mulai dikirim ke cabang perusahaan lain di Perancis dan Jerman untuk memencahkan masalah-masalah utilitas lainnya. Pada tahun 1884, manajer Edison Company, Charles Bachelor, kembali ke Amerika Serikat untuk mengelola Edison Machine Works. Ia diminta untuk membawa Tesla juga. Dan kabarnya, Tesla kemudian bertemu dengan Thomas Alva Edison, sang pemilik perusahaan yang juga seorang ilmuwan ternama penemu lampu pijar. Dalam pertemuan itu, Tesla hanya memiliki uang senilai 4 sen dan sebuah surat untuk Edison yang berbunyi, Edison yang terhormat, Saya mengenal dua pria hebat, dan Anda adalah salah satunya. Yang lainnya adalah pemuda ini. Sejak saat itu, mulailah Nikola Tesla bekerja di Edison Company dan menjadi bawahan dari Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar pertama, yang juga seorang Taipan di Amerika Serikat. Edison menantang Tesla untuk memperbaiki pabrik daerah Karen atau DC yang ia miliki. Ia berjanji, jika Tesla berhasil melakukannya, Tesla akan mendapatkan bonus sejumlah 50 ribu US dollar. Dan Tesla berhasil. Tapi sayangnya, Edison menolak membayarkan janjinya. Ia justru berdali, Ketika kamu menjadi orang Amerika yang utuh, kamu akan menghargai lelucon Amerika. Ini tentu saja membuat Tesla sakit hati. Ia tidak menduga bahwa pekerjaan yang telah ia lakukan selama ini hanyalah lelucon bagi sang Taipan. Inilah pertama kalinya ia ditipu oleh rekan sesama ilmuwan. Ia akhirnya keluar dari Edison Company dan bekerja sendiri untuk mematenkan sistem pencahayaan busur. Pada tahun 1885, ia bertemu dengan pengacara Lemuel Serrell. Ia ini adalah pengacara yang terbiasa mengurus patent klien-kliennya. Serrell kemudian memperkenalkan Tesla kepada dua pengusaha lainnya yang bernama Robert Lane dan Benjamin Vail. Mereka setuju untuk mendirikan dan mendanai perusahaan manufaktur dan utilitas pencahayaan busur Tesla. Perusahaan ini kemudian diberi nama Tesla Electric Light and Manufacturing. Selama sisa tahun 1885, Tesla bekerja keras untuk mendapatkan banyak patent, termasuk patent generator arus DC yang telah ditingkatkan. Namun sayang, investor di Tesla Electric Light and Manufacturing kurang tertarik dengan temuan-temuan Tesla. Mereka kemudian meninggalkan Tesla tanpa uang speserpun. Tesla juga kehilangan kendali atas patent yang ia hasilkan, karena ternyata patent-paten tersebut telah dikonversi ke dalam saham. Tesla kembali memutar otak supaya bisa bertahan hidup. Ia bekerja serabutan di berbagai pekerjaan perbaikan listrik. Bahkan, ia pernah menjadi penggali parit dengan bayaran hanya 2 USD per hari. Inilah masa sulit pertama di kehidupan Tesla. Ia sampai menulis, pendidikan tinggi saya di berbagai cabang sains, mekanika, dan sastra bagi saya tampak seperti cemohan. Sebab saat itu, Tesla tidak mampu menghasilkan uang dari kemampuan-kemampuan yang ia peroleh selama masa pendidikan. Titik terang baru terlihat di akhir tahun 1886. Tesla bertemu dengan Alfred Brown, seorang pengawas dari Western Union, dan Charles Fletcher-Pack, seorang pengacara dari New York. Kedua orang ini berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan penemuan dan patent untuk keuntungan finansial. Mereka tertarik dengan ide-ide listrik Tesla tentang peralatan listrik di masa depan. Mereka akhirnya setuju untuk mendukung Tesla dan mengurus patentnya. Mereka pun kemudian membentuk perusahaan baru yang bernama Tesla Electric Company pada bulan April tahun 1887. Mereka juga mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan. Di sini, Tesla bekerja keras untuk mengembangkan jenis baru motor listrik, generator, dan perangkat-perangkat listrik lainnya. Tesla juga mengembangkan motor induksi yang berjalan pada arus bolak-balik atau AC yang sangat berkembang pesat di Amerika dan di Eropa. Mengapa motor induksi arus AC ini berkembang sedemikian cepat? Karena platform ini unggul dalam mentransmisikan tegangan listrik jarak jauh. Prestasi Tesla ini kemudian sampai ke telinga Jorg Westinghouse, pemilik dari Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Westinghouse tertarik karena Tesla memiliki motor arus AC yang lebih layak dibandingkan dengan apa yang telah ia pasarkan. Westinghouse akhirnya mempertimbangkan untuk mendapatkan patent dari Tesla. Pada bulan Juli 1888, Brown dan Peck berunding dengan Westinghouse terkait pembelian patent Tesla. Kesepakatan pun didapat. Brown dan Peck akhirnya melepas saham mereka untuk job Westinghouse. Jorg Westinghouse juga memperkerjakan Tesla menjadi konsultan di Westinghouse Electric and Manufacturing Company di Pittsburgh dengan bayaran 2.000 USD per tahun atau setara dengan 57.600 USD saat ini. Tesla kemudian bekerja di Pittsburgh, mengerjakan arus bolak-balik atau AC untuk tram-tram kota. Tapi badai masih belum selesai. Persaingan bisnis antara perusahaan listrik saat itu sedang ketat-ketatnya. Tiga perusahaan besar, yakni Westinghouse, Edison, dan Thompson-Huston, saling bersaing dan saling melemahkan secara finansial satu sama lain. Bahkan muncul perang propaganda yang menyatakan bahwa arus searah atau DC lebih baik dan lebih aman daripada arus bolak-balik atau AC milik Westinghouse. Hantaman tak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1890, terjadi kepanikan finansial akibat hampir runtuhnya Bering's Bank di London yang pengaruhnya sampai ke Amerika. Akibatnya, investor banyak yang menarik uang mereka dari Westinghouse Electric. Perusahaan pun tiba-tiba kolaps karena kekurangan uang sehingga harus di refinance. John Westinghouse pun mencari investor baru untuk mendanai perusahaannya. Namun, investor baru menuntut agar Westinghouse mengurangi sejumlah pengeluaran yang menurut mereka itu berlebihan. Beberapa komponen biaya yang harus dihapus adalah biaya penelitian, patent, termasuk pembayaran royalti per motor kepada Tesla. Ini merupakan pilihan yang berat bagi Tesla. Pada awal tahun 1891, John Westinghouse menjelaskan kesulitan keuangan perusahaan kepada Tesla. Ia juga mengatakan jika mereka tidak memenuhi tuntutan investor, Tesla tidak akan lagi bisa mengendalikan Westinghouse Electric. Tak hanya itu, Tesla juga bisa berhadapan dengan para bankir yang akan mencoba menagi uang di masa mendatang. Tesla akhirnya setuju untuk melepas perusahaan dari klausul pembayaran royalti dalam kontrak. Namun, 6 tahun kemudian, Westinghouse akhirnya membeli patent Tesla sejumlah 216.000 USD. Uang yang diperoleh dari pembelian patent tersebut akhirnya membuat Tesla menjadi kaya raya. Kini, ia bisa menggapai mimpinya sendiri yang dulu tertunda. Pada tahun 1889, Tesla pindah dari toko di Liberty Street yang dulu disewa oleh Peck dan Brown. Ia membuka kantor di beberapa laboratorium di Manhattan. Dan selama belasan tahun kemudian, Tesla bekerja mengembangkan temuan-temuan spektakulernya yang lain. Sayangnya, Tesla tidak pernah tahu bahwa penemuan-penemuan spektakulernya akhirnya justru menjadi gerbang kejatuhan dan kesedihan di sepanjang sisa hari tuanya. Disinilah awal mula Nikola Tesla terjebak dalam kapitalisme, dicampakkan oleh investor, menanggung kepedihan karena proyeknya gagal, dan terpaksa menjalani masa tua yang menyedihkan hingga akhirnya meninggal seorang diri.